Hai guys, selamat datang kembali di TagNest Productions Sekarang kita masuk pada segmen beta Oke guys, jadi kali ini saya akan memberikan informasi lagi Mungkin ada yang sudah tahu, kalau sudah tahu mohon maaf Tapi saya juga baru tahu Jadi saya mau kasih tahu ke teman-teman, seperti biasa Oke guys, selanjutnya saja Dari lama-lama, kalian sudah lihat di TagNestari depan Kali ini kita masih membahas tentang buah Karena di dunia ini banyak buah-buah yang... Teman-teman masih tahu yang namanya nanas ya, buah nanas Ya kan, dan ini tuh buah nanas yang beda guys Jadi dia tuh dinamakan nanas medusa Kenapa dinamakan demikian? Oke, mari kita langsung lihat aja dan simak aja Kenapa demikian Pakai ini lagi Oke guys, kita akan lihat di sini Ini gambarnya Nanas medusa atau nama ilmiahnya itu Ananas kornosus Oh komosus Ananas komosus Daerah asalnya dari Amerika Nama daerahnya Oh, nama daerahnya Asalnya si nanas ini Nanas medusa juga Oke, kemudian Dia dapat tumbuh di dataran rendah Atau suhu panas juga Ya, nanas semua Nanas seperti itu ya Terus Masa produktifnya 1-2 tahun Buahnya bisa dimakan langsung Ya kan, nanas utuh gitu kan Kemudian ada dia punya Anak-anak cabang-cabangnya itu kan ya Nah, kalau nanas utuhnya juga bisa dimakan guys Tapi yang cabang-cabangnya ini Itu juga bisa dimakan guys Ternyata kalau dipotolin satu-satu Itu cabangnya Yang dia dimakan nanas medusa Karena itu guys Kalian tau kan Yang medusa itu kan Yang dia punya ular Di atas kepala Banyak itu guys ya Kayak gitu ya Makanya dia udah makan nanas medusa Karena itu dia mirip kayak gitu Dia punya anak-anakan yang di atas-atas itu Dicabut Diprotolin gitu Dan bisa langsung dimakan guys Tapi dicuci dulu loh Nggak harus dikupas kulitnya Jadi itu langsung bisa dimakan gitu guys Di youtube itu banyak Saya juga barusan lihat tadi Tanaman ini masih juga termasuk Tanaman yang mahal ya guys Ada warna kuning Juga ada warna merah Untuk saat ini Ini sebenarnya adalah tanaman hias guys Yang dipakai untuk menghias-menghias Di taman mungkin Dan semua-semua Cuma karena dia bisa dimakan Jadi Ya kadang juga dimakan Cuma kan karena mahal guys ya Jadi kebanyakan orang cuma Memujidayakan yang gitu aja Tapi bisa juga dimakan Dia bisa keluar dengan dia punya buah Kemudian ada dia punya Itu daunnya itu Yang unik ya guys ya Jadi dia tuh seperti Buah bermakota Yang bermakota Buah yang Buah bermakota Yang punya makota Itu gimana sih Ya pokoknya gitu lah Oke Kalau menurut saya itu tadi guys Kalian mau nonton videonya Tentang nanas medusa ini Oke kita akan coba lihat videonya Oke Oke Kita akan lihat Nanas medusa Oh Gue ini Sila umen Oke ini contohnya guys Nanas medusanya Tukang ya Nah Unik ya guys ya Keliatannya Tapi kulitnya Semirip kayak ular ya Bersisik gitu Jadi Ngeri juga ya Lihatnya Iya Kenapa dibilang medusa Karena itu sih Oke Ini mereka membudidayakan dia Jadi kayaknya Untuk satu Pohon Itu cuma bisa tunggu satu Kayaknya ya Iya 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 Semuanya segitu kelas Nah ini dia lagi panen nih Ini guys Iya Wah Unik banget ya Tapi kayaknya Yang Kecil-kecil tuh Duri-duri ini gak terlalu tajam Sepertinya Oke coba kita lewatin Ini guys Nah Itu dicopotin satu-satu Lihat Dicopotin satu-satu Yang mahkotanya itu Wah Kemudian coba kita Ini sudah dalam proses Mau habis Nah Pas dia udah mau habis Kayak gimana ya Oke Ini nih Udah mau habis Dia punya Anakan Banyak juga ya Satu buah gitu Sepiring Lebih loh Eh sepiring Sepiring besar Oke The last one Enggak The last one Oke Selesai Ini masih satu lagi Enggak Oh itu Cuma punya doang Oke Nah itu guys Itu yang di dalamnya Nah Dan nanti Kayaknya dibuka Itu dalamnya Coba kita lihat Next Nah ini guys Ini Dia sudah potong Yang bagian dalam Dan Seperti nas biasanya Nah itu nas yang kecil guys Yang tadi saya bilang Bisa dimakan Itu kan ya Nah lihat tuh Kayaknya dia mau makan guys Itu Gak ada sisiknya Langsung dipatah Kayak gitu Dan bisa langsung dimakan guys Itu tuh Itu bentuk dalamnya guys Wah Kayaknya segar ya Terus katanya mbaknya tuh Kalau Nanas yang ini tuh Yang kecil-kecil itu Dia agak sedikit asam Agak kecut-kecut Manis tapi agak sedikit kecut Katanya Nah sedangkan Yang satunya itu Lebih manis Daripada yang satunya tadi Oke Cukup Ya guys demikian Informasi saya Tentang nanas medusa ini Semoga bermanfaat Dan Ini tuh kayaknya Baru bagian-bagian Ya seperti biasa Di jawa-jawa sama Saya gak tau Apakah di sorong sini Sudah ada Kalau memang di sorong Sudah ada Saya akan cari tuh Dan Coba untuk beli Kalau ada uang Oke semuanya Terima kasih Kalian sudah nonton video ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dan Jika ada Buah-buahan lagi Yang unik-unik Yang bisa saya kasih tau Saya akan coba Bantu bikin lagi Untuk konsep peta berikutnya Dan Nanti saya akan cari lagi Yang lainnya Bukan cuma buah-buah doang Terima kasih Semuanya Jangan lupa like, comment, dan subscribe Selamat malam Selamat pagi Selamat pagi Selamat malam Terima kasih Sudah nonton Dan tetap sehat Tetap semangat Tuhan berkati Selamat pagi